Hai teman-teman semua mungkin sudah pernah ketemu juga di pertemuan minggu lalu seperti biasa boleh open mic on-cam ya teman-teman biar aku nggak kayak ngomong sama Pak Ronal aja nih boleh ya teman-teman nyalain kameranya kalau belum ada yang on-cam aku rasanya aku tunggu dulu deh biar pada siap on-cam kita diskusi bareng soal Hace sambil nunggu sebelumnya teman-teman dan Pak Ronal juga aku mohon maaf kalau mungkin suaranya agak bintang dan mungkin nanti akan bersin-bersin karena kayaknya lagi enak badan deh juga agak bintang juga nih iya lagi emang musimnya sih oke yuk teman-teman nyalain kameranya selamat sore Adi Arya Fernando Gary James Marvel Michael Rio boleh ada yang on-cam berantakan nggak apa-apa arahin ke langit deh kalau nggak deh yuk pada hadir kah atau mungkin belum ready hadir kak oke hadir ya boleh ya nyalain kameranya nah new product development oh abis pada ikut workshop workshop apa nih oh kolaborasi sama Taiwan ini nih acara-acara yang dulu aku pengen ikut tapi udah keburu lulus oke masih ingat yang minggu lalu aku bilang kalau di kantor aku biasa kalau ada training aku bilang semangat pagi jobnya pagi-pagi-pagi ya semangat pagi 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 ya mantap nih terutama yang udah dapet astrape nggak boleh diem-diem aja nih ya kemarin udah yang dapet astrape nih oke aku ingin siar screen dulu ya belum bisa ya saya jadikan ya saya jadikan apa kabarnya teman-teman ini abis UTS atau apa nih lagi abis apa nih teman-teman atau masih kelas kayak biasa aja bis UTS kak oh bis UTS udah selesai UTSnya kamu masih berjalan wuh sudah kak oh udah gimana susah gampang UTSnya nih bentuknya ujian atau tugas atau gimana teman-teman yang hari ini kebetulan ini kak ujian nggak jadi ujian online gitu ya iya kak oke lah udah lama aku nggak ujian ujiannya sekarang presentasi terus oke sebentar oke muncul ya hari ini kita akan berbiasa kaitan dengan high performance management jadi kita mau bring out the best in every employee nah mungkin untuk background masih sama sih seperti minggu lalu nggak ada yang beda ya udah pada tau juga instagram dan kontak aku juga jadi kita skip aja kita langsung masuk ke si nah kita kembali ke si framework ini teman-teman kalau teman-teman masih ingat kita kan mau balas performance management nih apa sih performance management itu kalau yang dari minggu lalu aku jelasin mungkin boleh ada yang bantu salah nggak apa-apa kok nggak ada nilai yang Pak Ronald ini cuma pertanyaan aja mau refresh kembali aja sih kemarin kita udah belajar tentang framework ini udah pernah aku jelasin ya dari awal sampai akhir ada yang mau bantu ini ngantuk abis ujian apa bagaimana nih coba ayo kalau nggak ada ya udah aku tunjuk aja deh ini yang lagi beresin rambut coba James apa tuh performance management ya mungkin dari itu dari bahasa inggrisnya untuk mengatur performansi dari perusahaan baik dari sistem kerjanya ataupun sender berdaya manusianya Kak masuk ya suara masuk 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 ya betul hampir betul bener ya tadi secara garis besar intinya performance management itu untuk menganalisa kinerja orangnya ataupun sistem kerjanya ya boleh lah oke kita langsung masuk aja apa sih performance management aku seperti biasa kita pakai ilustrasi ini ilustrasi yang gampang aja makanya tadi kenapa aku tanya kalian ujiannya gimana segala macem karena kita menyangkut ke mahasiswa juga nih nah sekarang ceritanya ada kampus nih kira-kira tujuan sebuah kampus tuh apa sih teman-teman kampus tuh didiriin tuh dia buat apa sih gunanya dia mau ngapain terhadap mahasiswanya ya silahkan Arya pendidikan gak oh enggak pendidikan gak pendidikan gak pendidikan oke pendidikan pendidikan artinya punya customer-nya itu adalah mahasiswa dia goalnya mau ngapain nih terhadap mahasiswa-mahasiswa ini biar mahasiswanya apa nih dia dimasuk kuliah tuh biar apa targetnya mereka kira-kira apa sih targetnya kampus ayo yang gak on camp bisa jadi aku panggil juga lo ya coba Raffelino deh Raffelino Raffelino yang mana sih kayaknya aku belum pernah tahu deh memberikan eh iya memberikan ilmu ke mahasiswa-mahasiswanya oke memberikan ilmu ke mahasiswa-mahasiswanya biar pinter ya biar semua mahasiswanya tuh lulus dapet ilmu semua pinter oke tujuannya itu sekarang masuk nih ya kita anggap lah kita anggap satu SKS gitu ya misalnya kalian masuk ke pelajarannya Pak Ronald gitu misalnya nah pertemuan pertama tuh biasanya kalian ngapain nih sama dosen kalian ngomongin apa ngobrolin apa minggu pertama pertemuan pertama rancangan pembelajaran Pak rancangan pembelajaran oke rencana pembelajaran selama satu semester ya kira-kira bakal ngapain aja gitu kan betul setelah ada rencana pelajarannya biasanya setelah itu kalian akan melewati pembelajaran-pembelajaran gitu kan abis itu kalian bakal gimana nih cara mengukur si pembelajaran itu berhasil atau enggak pakai apa biasanya pakai nilai Kak pakai nilai oke pakai nilai pakai nilai ada nilai UTS nilai UAS gitu kan biasanya nih biasanya atau mungkin gak semua dosen kayak gitu ya baiknya nih kalau misalnya udah ada nilai UTS keluar gitu kan tengah semester kadang ada beberapa dosen yang melakukan ini juga gitu dia adain satu pertemuan dia akan evaluasi tuh dia evaluasi gitu kan ya gimana setengah tahun kemarin metode pembelajarannya gimana terlalu cepat enggak terlalu lama enggak nah dia evaluasi tuh dari hasil itu jadi tadi ya dari awal kampus dibangun untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahiswanya sehingga mahasiswanya bisa lulus semuanya dapat ilmu semuanya setelah itu untuk mulai pembelajaran pertamanya mulai caranya gimana nih untuk mencapai goal itu kita bikin rancangan pembelajaran gitu kan nih kita bikin rancangan pembelajaran biasanya selama satu semester ke depan apa sih kita bakal melakukan apa aja biasanya bakal diskusi itu dalam pertemuan pertama setelah itu dosen juga pasti akan kasih tau gitu kan ataupun diskusi sama mahasiswanya goal ataupun tujuan ataupun minimum nilai yang harus dicapai tapi kalau kata-kata teman-teman cara ngukurnya pakai nilai berapa sih standar teman-teman tuh harus nyampe yang dikatakan teman-teman tuh udah dapet ilmunya gitu kan baru nanti akan ngomongin ada akan ada UTS ada UAS gitu ya akan ada evaluasinya ketika UTS terkadang ada beberapa dosen yang akan melakukan evaluasi rencana pembelajarannya selama sudah berlalu setengah semester tuh gimana apakah sudah cukup baik atau butuh ada perubahan nah setelah itu baru kita akan dapet hasil akhir atas mata kuliah tersebut tuh bagaimana gitu kan nah setelah udah dapet biasanya dapet tuh akumulasi dalam satu semester tuh IPK biasanya oh IPKnya bagus apa enggak segala macem nah itu juga yang akan nentuin mahasiswa ini tergolong mahasiswa yang berprestasi atau enggak gitu kan akan dapet biasanya akan dapet reward gitu kan misalnya ikut mahasiswa ataupun dapet beasiswa kurang lebih secara contoh contoh gitu ya contoh contoh dari performance management dalam segi perkuliannya tuh seperti ini kurang lebih gitu ya kalau mau diimplementasikan jadi performance management itu saling berbagi informasi bagaimana seseorang dalam organisasi itu bisa berkontribusi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut gitu jadi tadi gimana caranya teman-teman bisa lulus semuanya dengan baik nah butuh tadi tuh itu kan ngobrol sama dosennya apa targetnya planningnya gimana dan sebagainya nah performance management ini juga sesuatu proses yang berkelanjutan enggak enggak cuma sekali proses doang tapi dia berkelanjutan untuk meningkatkan performance-nya tentunya nah performance management itu include beberapa hal yaitu performance planning to achieve goal kemudian ada review dan assessing tadi aku bilang ada review kemudian ada developing knowledge skills and abilities ada beberapa key komponen yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan performance management yang pertama adalah culture jadi gimana culture kemarin aku udah sampein juga tentang culture gimana kita harus punya culture yang sama nih jadi sekitar kita tuh punya semangat yang sama sama kayak kalau kalian kuliah nih teman-temannya pada sukanya main doang enggak ada yang suka nugas nanti kalau nugasnya kalau udah hamil satu mau dipumpul aja kalian akan kebawa ke situ semua gitu jadi culturenya juga penting untuk gimana kita membangun culture tersebut jadi kalau di company gimana kita membangun budaya yang saling mendukung saling support untuk semuanya mencapai goal perusahaan gitu kan kalau di kampus ya pasti kalian akan balancing tuh teman-teman kalian mana teman yang teman tugas mana teman yang teman nongkrong gitu kan biasanya ya mungkin kalau online bukan teman nongkrong lah ya teman menjulit lah ya kalau online lah ya terus open communication jadi kalian apa namanya kita tuh dalam organisasi harus terbuka dalam berkomunikasi gitu ya sama kayak tadi kalau simulasinya adalah masuk dengan dosen ketika dosennya itu ngajar terlalu cepet atau terlalu gak kedengeran misalnya atau gak terlalu sulit bahannya kalau kalian gak ngomong dosennya juga gak akan tahu jadi dalam performance management ini juga perlu adanya open communication kemudian adanya skill leadership jadi kalau dalam sebuah tim gitu ya kerja misalnya kerja kelompok langgep ya itu leadernya juga harus bisa memberikan contoh dengan motivasi timnya agar bisa dilakukan gitu jadi kalau dibilang timnya pada jelek nih kerjanya belum tentu salah timnya doang bisa juga bisa jadi juga salah leadernya juga harusnya leadernya bisa ngasih contoh dan ngarahin nih timnya harus apa aja jadi ketika ada sebuah kelompok kalian misalnya kelompok di kampus gitu ya kelompok kerjaan tugas kelompok untuk visit project gitu ya misalnya timnya banyak yang gak kerja segala macem jangan salahin cuma timnya doang bisa jadi ketuanya juga gak mau follow up gak 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 ngarahin dan lain sebagainya itu juga bisa jadi gitu jadi itu salah satu komponen utama juga kemudian yang keempat itu adalah employee skill dan interest nah tentunya tadi dari selain dari leadernya tapi dari timnya sendiri juga harus berkontribusi nih jadi saling nih ya antara tim maupun dengan leadernya itu harus saling melengkapi gak bisa salah satu aja itu key komponen utama jadi komponen utama yang perlu diperhatiin di performance management gitu jadi bukan hanya kita menilai perform dari tim kita atau bawahan kita atau sales kita misalnya ya tim kita di bawah kita tapi juga bagaimana keduanya gitu saling timbal balik gimana leadernya gimana komunikasinya gimana budaya kerjanya gimana juga skill dari si karyawan nah sebelum masuk lebih lanjut kita bahas job classification dulu kemarin aku ada sedikit terlambat lupa nyampein ada tipe-tipe job ada managerial job supporting job support advisory job ataupun capacity based job jadi untuk managerial contoh gampangnya kalau kalian pasti sering denger itu ada level manager gitu ya kemarin kita bahas tuh F&B manager operational manager level head yang biasanya punya tim ataupun supporting job misalnya kalau di kantor kayak gini tuh supporting jobnya orang H.C orang H.C itu support tugasnya membantu gitu ya lebih ke funksional ada juga supervisory job jadi dia tuh SPV sebutannya biasanya suka denger kan supervisernya nih bukan atasan misalnya kayak di KFC itu ada supervisernya biasanya kayak gitu nah ini biasanya yang ada di kantor-kantor nih manajeri ya supporting supervisory itu yang ada di kantor kayak aku sekarang aku masuknya di team support gitu ya di team support bos aku itu manajernya nah kalau capacity based job ini biasanya tim-tim lapangan yang punya target misalnya sales sales tuh punya target sebulan harus nyari 5 unit pokoknya ya gitu itu capacity based job nah kenapa aku jelasin 2 klasifikasi ini karena akan berbeda nanti untuk performance manajemennya itu akan berbeda per klasifikasi orang kantor kayak gimana performance manajemennya orang yang di lapangan kayak gimana itu akan berbeda seperti itu teman-teman nah aku mulai masuk ke inti nih ini adalah inti dari performance manajemen ini ya jadi core-nya yang perlu kalian tahu adalah performance manajemen cycle jadi cycle-nya tuh ada 4 yang pertama mulai dari planning set goals and define smart metric jadi kita planning dulu kayak tadi kalau di kuliah kita planningin dulu rencana perkuliahan selama 1 semester ke depan itu akan apa nah itu di planning kemudian di monitoring di monitoring itu di tracking nih selama berjalannya perkuliahan gitu misalnya kita kontrolnya pakai apa misalnya gitu nah kalau di company selama berjalannya untuk mencapai target tersebut kita kontrolnya pakai apa alatnya nah itu di monitoring setelah di monitor di review juga di evaluasi nih gak cuma di kontrol aja oh hari ini udah ngerjain ini udah ngerjain ini itu kan monitoring kalau di review kerjaannya itu gimana udah bener belum sesuai prosedur belum kayak gitu terus yang terakhir rewarding jadi atas hasil review pasti kan akan ada hasilnya tuh oh yang ini bagus yang ini jelek oh orangnya ini bagus orangnya ini jelek nah itu akan dikasih reward kalau memang dia bagus dan outstanding gitu kayak wow gitu kan itu akan dikasih reward tersendiri nah kurang lebih yang empat ini akan kita pelajari selama satu jam ke depan ini terkait dengan performance and management cycle itu kita akan membahas satu per satu secara detail nah aku bahas dari yang pertama dulu planning set goal and define smart matrix smart pasti udah pada sering denger aku yakin pasti ada yang udah tau apalagi kalau disini makanya udah anak lo tau juga deh boleh bantu aku smart tuh apa ini udah pada mulai matiin kamera nih boleh bantu smart ada yang tau smart anak lo kemarin siapa ya LKMM iya kak oh rafaelino kamu LKMM ya iya kak oke tau smart goal setting gak kenapa goal setting ya kak goal setting betul maksudnya mungkin smart itu sendiri smart itu kan ini ya inisial dari singkatan-singkatannya tuh S-A-P-M-A-P-A mungkin tau gak atau smart secara keseluruhan tuh goal yang seperti apa sih kalau singkatan specific measurable aduh A-nya lupa lagi relevant sama time A-nya oke apa tuh yang kamu pahamin smart itu apa sih kalau smart kalau yang biasa aku pake sih buat goal setting terutama indikator keberhasilan biar kalau buat acara-acara atau broker-broker biar ada tujuan jelasnya gitu jadi secara program kerja dan alur kerjanya udah tau kita mengarahnya ke arah mana oke apa yang berbeda dengan kamu pake smart dengan kamu kayak nantuin oh pokoknya yang penting dia jalan gitu kayak apa nih yang kamu kamu bilang tadi biasa pake buat goal setting smart pakenya tuh dalam arti biar kayak gimana nih bentuknya akan jadi kayak gimana sih kalau kamu pake smart kalau pake smart lebih terarah aja sih kak kalau kayak nentuin timeline misalnya kalau smart kan udah jelas gitu ada deadline-nya kapan gitu kalau gak pake smart kan bisa mundur-mundur terus gitu jadi banyak yang broker-broker kalau gak pake smart gak ada time bound-nya mungkin bisa jadi prokernya ditentuin kapan bisa mundur lagi bisa mundur lagi kalau pake smart kan udah jelas gitu terus kalau secara tujuan udah udah spesifik aja sih kak kayak S-nya kan emang spesifik gitu jadi dari segi tujuan apa yang kita mau capai ya udah jelas gitu kita mau kemana dan bisa terukur gitu jadi gak kalau berhasil ya berhasilnya terukur gitu bukan oke-nya ini berhasil nih oh ini kayaknya gak berhasil nih gitu jadi gak nerka-nerka sih keberhasilannya kurang gitu sih kak oke thank you Rafaelino mungkin teman-teman yang lain ada yang tau smart juga boleh sharing dikit tentang smart oke kalau belum ada gak apa tadi Rafaelino udah ngapain temen-temen ya ya betul banget mungkin ini perlu kalian ketahui juga karena nanti ke depan smart ini pasti bakal sering digunain lah dimana-mana jaman aku interview-interview kayak gitu pasti suka ditanya tuh kayak apa sih goal kamu selama 3 tahun ke depan atau goal kamu selama 5 tahun ke depan jadi menciptakan goal itu sangat penting teman-teman itu gak cuma di kantor aja gak cuma di mungkin tadi kalau Rafaelino di lekem gak cuma di organisasi aja tapi goal untuk diri kita sendiri itu juga penting gitu ya nah goal itu harus diciptakan dengan smart metric nih tadi bener spesifik measurable achievable relevant time bound jadi harus spesifik nih goalnya mau apa tujuannya mau aku mau jadi aku mau jadi direktur tahun depan gak gitu gak mungkin lah ya aku mau jadi direktur aku mau jadi direktur nih spesifiknya kayak gitu measurable kamu harus terukur jadi gak boleh yang terlalu bermimpi gitu loh yang harus bisa diukur gitu kan kayak misalnya aku mau dapet nilai 100 gitu kan aku mau dapet nilai 100 pasti terukur kan pasti kamu akan bisa mengukur nilai kamu nanti berapa antara 80 90 aku mau dapet nilai 100 di pelajaran psikologi industri kayak gitu achievable bisa kamu raih jangan kayak kayak tadi kalau aku bilang mau jadi direktur kan itu kayak agak apalagi tahun depan kayak agak terlalu bermimpi ya kayak masih jauh gitu kan yang achievable gitu ya yang bisa kamu yang bisa kamu gapai gitu jangan sampai enggak kalau tadi kan nilai 100 ya bisa jadi bisa lah atau kalau memang pelajaran susah banget ya jangan kamu taruh goal kamu 190 lah gitu intinya yang menurut kamu masih bisa kamu gapai gitu loh jangan yang terlalu beraman-angan relevan juga jadi harus sesuai nih kalau misalnya di perusahaan goal yang kamu bikin atas pekerjaan kamu atas tim kamu itu harus sesuai dengan goalnya perusahaan jangan kamu perusahaan aranya kesini kamu kesini gitu perusahaan tahun ini tujuannya mau penghematan biaya misalnya gitu ya mau mengurangi OPEX operational expense kamu malah mau expand untuk meningkatkan memperluas marketing kamu gitu misalnya strategi kamu kayak gitu itu enggak enggak sejalan enggak relevan dengan tujuan perusahaannya ketika perusahaan mau penghematan biaya harusnya kamu juga mikir dimana caranya aku bisa bikin program marketing yang paling hemat nih di tahun ini tapi efektif nah kayak gitu itu baru relevan kemudian juga time bond gitu ya harus jelas nih mencapai tadi misalnya nilai 100 mencapai nilai 100 itu kapan mau di UTS kah di UAS kah gitu kan kalau tadi aku mau menghemat biaya misalnya menghemat sampai dengan 100 juta tahun ini bagaimana kapan nih misalnya di evaluasi quarter 1 aku udah harus hemat 25 juta nanti 50 nanti 75 jadi harus ada time boundnya gitu jadi bener tadi kalau yang diliasin sama Rafaelino bener banget enak nih kak kalau pakai smart udah jelas gitu kan betul udah jelas spesifik nih apa goalnya terus bagaimana cara mengukurnya kemudian achievable juga kemudian relevan dengan tujuan kalau tadi mengadakan acara atau apa berarti tujuan organisasinya itu pasti harus sesuai sama udah terjaga nih timeline-nya kapan-kapan aja gitu kan nah sama halnya di perusahaan juga seperti itu kita pertama untuk menganalisa performance performance management itu kita akan setting goal dulu jadi biasanya setiap awal tahun atau lagi di masa-masa ini lah ini kan hitungannya udah mau 2023 nah aku dengan tim dengan boss aku dengan manager itu kita akan nentuin goal nih di tahun depan kita KPI-nya akan apa-apa aja nih yang kita harus capai gitu misalnya ada misalnya ada 10 project projectnya itu akan berjalan kapan-kapan aja nah ada timeline-nya nah salah satu contohnya nih aku coba capturing contoh disini dibawah itu ada individual activity plan atau bisa juga project timeline jadi setiap akhir tahun atau awal tahun biasanya kita akan buat ini untuk satu tahun ke depan kita akan melakukan apa aja sih misalnya fase satu itu aku akan melakukan pengurangan manpower misalnya kayak gitu nah pertama tahapnya apa nih menghitung standar dulu misalnya berdiskusi dengan owner misalnya komiter kemudian survei lapangan itu semua di listing tuh kira-kira kita akan melakukan apa aja kira-kira dulu gak apa-apa yang penting jelas nih timelinenya seperti apa nah baru kita rencanakan nih kira-kira akan startnya kapan sih akan startnya di januari minggu pertama butuh waktu 4 minggu jadi sampai januari minggu keempat misalnya kayak gitu disini kita ada perhitungan juga nih oh akan ada libur kapan-kapan aja jadi disitu akan kepotong waktunya ada libur lebaran seminggu kayak gitu jadi kita buat itu dari januari sampai desember jadi kayak sekarang nih itu aku udah buat si project timeline ini sampai dengan 2023 akhir kayak gitu ini kalau mau liat benerannya ini apa juga kasih liat ya bentar nah kurang lebih kayak gini ini atas satu project yang aku pegang ada centralized support namanya nah ini prosesnya nih nah dari sekian banyak proses itu tahun lalu aku udah rencanain nih dia akan berjalan kapan-kapan aja gitu kan timeline-nya kayak gimana sampai september tuh bahkan udah di planningin sampai september kemudian nanti sambil berjalan kita akan isi nih oh aktualnya berjalan kapan mundur enggak atau gimana masih tetap sesuai standar atau gimana itu dibuat atas semua semua rencana aktivitas yang akan kamu jalanin selama setahun ke depan kayak gitu itu biasanya kita udah buat nah jadi itu step yang pertama terkait dengan goal setting dengan metode smart juga dan juga dilengkapi dengan adanya individual activity plan dan juga project timeline sampai sini mungkin ada yang mau nanya dulu belum oke kalau belum aku lanjut dulu ke monitoring jadi yang kedua itu adalah monitoring dari kertas kerja yang tadi biasanya bos aku akan kontrol tuh dimonitor sama dia kamu project yang ini udah sampai mana sampai gitu kan nanya kan harus sampai mana gitu kan atau oh ini telat pak kenapa dia akan tanya kendalanya dimana ketemu problemnya dimana terus udah ketemu belum solusinya kalau belum harus dimana nah itu dikontrol jadi target yang udah kita buat tadi itu akan target dan juga activity plan yang udah kita buat itu akan menjadi alat kontrol kita nih ataupun mungkin alat kontrol di berbagai company di berbagai cara orang beda-beda ada yang nanya sistemnya ada yang mungkin listing di group gitu ya punya group di listing ini belum ya ini belum ya gitu ngingetin reminder itu juga ada jadi cara monitoring orang berbeda-beda tapi kalau yang biasa kita pakai itu biasanya ada follow up follow up lebih lanjut atas planning yang sudah dibuat nah biasanya itu beda-beda cara tiap leader melakukannya ada yang secara bulanan mingguan bahkan harian juga ada itu bisa jadi harian kira-kira pertanyaannya apa aja sih yang ditanyain gitu ya kalau terkait dengan accomplishment itu biasanya pertanyaannya apa yang sudah kamu capai nih selama satu bulan ini misalnya kayak gitu kamu sudah berhasil mencapai apa sih kamu sudah berhasil buat apa gitu misalnya ada juga kalau lagi topiknya lagi mau monitor progresnya bagaimana itu pertanyaannya bisa gimana kita udah udah nyampe belum nih ke goal kita gitu kan kayak tadi aku contohin kenapa belum kenapa udah kalau udah kenapa udah kalau belum kenapa belum terus roadblocks kira-kira ada kesulitan apa kamu ada kendala apa nih kayak gitu sehingga kamu belum mencapai target kamu bulan ini misalnya kayak gitu itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan the change support recap nah ini salah satu contoh-contoh yang bisa teman-teman tanyakan ketika melakukan proses monitoring kemudian yang ketiga itu ada reviewing jadi setelah dimonitor tadi nah ada juga coaching and counseling jadi dalam memonitor itu dalam melakukan review kita itu melakukan review atas achievement dari target yang udah kita buat misalnya tadi aku ada planning untuk visit ke cabang visit ke lokasi ke area-area itu di bulan April tapi ternyata sampai dengan bulan Juni itu aku belum ngelakuin sehingga achievementnya pasti nanti akan minus gitu ya harusnya kalau aku target di bulan April dan aku jalan di bulan April itu akan 100% kalau aku target di bulan April tapi aku jalannya di bulan Februari itu kamu bisa lebih jadi 100% bisa jadi 100% kayak gitu ya nanti ada hitungannya nah kalau misalnya telat harusnya April tapi baru dilakuin Juni gitu misalnya itu akan jelek nih pencapaian KPI kamu masih ingat ya kalian KPI ya key performance indicator nah ketika kita tolak dan KPI nya itu jelek itu akan di review nih sama leader kita gitu ya ketika coaching dan counseling itu akan di review kenapa nih kenapa kok KPI nya jelek gitu ya pencapaian namu kok jelek nah biasanya kalau di Vibbro itu ada namanya individual development plan jadi setiap kali proses coaching and counseling ini coaching and counseling ini biasa dilakuin itu setahun dua kali jadi di tengah tahun beda-beda ya setiap company bisa ada yang setiap bulan setiap tiga bulan sekali setiap enam bulan kalau di Vibbro ini biasanya enam bulan jadi kita ada masa PDF namanya performance development feedback gitu jadi kita ada PDF nah kita harus ngobrol one on one sama boss kita lalu kita isi individual development plan ini jadi dari achievement tadi dari nilai yang udah kita dapet nih apa sih strong point kita kita tuh udah bagusnya dimana udah jagonya dimana udah kuatnya dimana di skill kita gitu kemudian yang kedua kita akan meng-grab nih apa sih ekspektasi dari boss kita tuh maunya kayak gimana karena kalau kita setting goal tapi kita gak tahu oh ekspektasi kamu tuh mintanya segini tapi kamu cuma setting goal segini otomatis boss kamu akan selalu kecewa sama kamu jadi harus tahu ekspektasinya sampai mana nah biasanya setiap performance development feedback ini kita akan ngobrol bareng-bareng ekspektasinya sampai mana sih bapak mau saya sampai 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 mana nih goalnya gitu kan kemudian setelah kita tahu kita strong pointnya apa gitu kan ekspektasinya mau sampai mana artinya pasti masih ada gap nih oh kita cuma sampai sini boss kita ekspektasinya sampai sini ada gap yang perlu di develop nah itu kita akan lihat juga apa area of development kita gitu udah tahu area of developmentnya apa oh saya itu kurang di public speaking saya itu area developmentnya padahal boss saya berekspektasi kamu tuh bisa ngobrol dengan setiap user dengan baik kamu harus bisa tekan bernegosiasi dengan baik oke artinya area of development saya adalah public speaking atau negotiation skill misalnya apa lalu apa komitmennya komitmennya ke depan itu apa gitu nah ini aku kasih contoh juga yang biasanya di v-group lakukan sebentar teman-teman sambil nunggu aku share kalau ada yang mau nanya silahkan nah ini contohnya nih tadi yang aku bilang tuh semangat pagi ya pagi-pagi-pagi setelah penjajiannya semester 1 semester 2 saatnya kita melakukan mid review performance jadi setiap 6 bulan nih kalau di v-group jadi namanya pdf performance development feedback nah jadi tujuannya tadi meningkatkan performance setiap karyawan maka kita perlu adanya feedback nih gitu kan nah ini juga salah satu jadi moment moment of truth disini kalau bahasanya ya intinya kita secara one on one ngobrol dengan atasan kita gitu ya dengan boss kita kira-kira tadi apa aja kita udah sampai sejauh mana selama 6 bulan ini lalu apa yang harus di develop lagi apa sih ekspektasinya bapak gitu kan lalu apa komitmen kita nih sampai dengan akhir tahun nanti kayak gitu nah nanti setelah diskusi kita diminta untuk mengisi ini tadi strong point oh kalau aku dulu pas development feedback strong pointnya adalah cara berpikirnya sudah baik konsep thinkingnya bagus gitu kan oh pdca-nya juga sudah baik jadi pdca itu planning plan do check action gitu ya untuk planningnya kemudian aku dari planning itu aku lakukan dan aku checking sesuai dengan planning itu sudah baik juga lalu strong pointnya lagi drive courage and integrity juga bagus maksudnya drive itu maksudnya adalah kamu tuh punya semangat yang tinggi pantang menyerah kayak gitu itu catatan dari bos aku terus ekspektasinya dia itu sampai mana ekspektasinya dia adalah dengan strong point aku yang udah ada ini ekspektasinya adalah kamu harus bisa menjaga konsisten dengan strong point ini jangan sampai turun jangan sampai udah bagus eh tahun depan malah jadi menurun kayak gitu itu jangan jadi ekspektasinya pengennya bisa lebih dipertahankan dan lebih ditingkatkan kalau bisa kemudian karena ini lingkupnya company jadi kita itu perlu memperbanyak benchmarking kalau kata bos aku gitu jadi gak cuma kita sibuk ngedesain di tempat kita doang nih tapi lihat juga orang lain itu kayak gimana sih gitu aku ekspektasinya seperti itu kemudian ekspektasi atasan dan owner nah dari situ aku akhirnya dapet area of developmentnya nah kalau masalah konsistensi ya itu kan dimana kembali ke diri kita masing-masing nah terkait yang memperbanyak benchmarking artinya kita tuh belum dapet nih sense bisnisnya kayak gimana makanya disini aku kompetensi yang perlu dikatin adalah bisnis sense-nya jadi area of developmentnya adalah kita akan nanti aku harus ikut benchmarking gimana caranya entah cari sendiri atau gimana nah kalau di fifth group biasanya sudah di-planningkan dengan tim development kita kalau dia kekurangannya disini dia harus ikut apa kalau dia kurangnya disini dia harus ikut training apa kayak gitu nah disini aku karena kurangnya adalah business sense maka aku diminta catalog developmentnya adalah mobic mobic itu adalah monthly business clinic jadi setiap setiap satu bulan itu company kita biasanya ngadain kayak webinar gitu dengan dengan company-company dari luar pernah dari Tokopedia dari BCA dari Shopee dari dari kementerian dari food blogger fashion blogger macem-macem lah intinya itu untuk mendatangkan pembicara-pembicara eksternal sehingga kita bisa kebuka nih pikirannya di luar sana seperti apa benchmarking gitu nah disini karena aku kekurangan dalam business sense maka aku diminta untuk ikut mobic seperti itu tapi kalau misalnya kekurangannya di yang lain misalnya kurang tadi negotiation skill mungkin nanti katalog developmentnya bisa jadi beda gitu itu nanti yang akan dikerjakan oleh tim training learning and people development gitu nah kemudian komitmennya nih nah apa komitmen yang harus aku pertahankan sampai dengan evaluasi nanti lagi gitu kan janji kamu tuh apa atas semua yang udah dicantumin disini jadi strong point expectation area of development komitmennya seperti apa gitu loh teman-teman nah setelah itu udah di review gitu kan sampai lah kita di pengujung tahun itu adanya rewarding jadi kita akan give recognition and reward untuk yang good performance teman-teman harus tau ketika karyawan itu sudah bekerja dengan sepenuh hatinya ataupun kita lah kita udah belajar bikin tugas semaksimal mungkin gitu ya tapi apa yang kita dapetin reward yang kita dapet atau penghargaan yang kita dapet itu gak sesuai gitu dengan apa yang udah kita keluarin itu karyawan pasti akan hilang motivasinya di tahun berikutnya gitu kayak ya ya lah gue udah capek-capek kerja tapi gak dihargain ngapain pasti kayak gitu rata-rata pasti kayak gitu rata-rata orang resign dari company itu alasannya itu pasti kayak rewardnya gak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan ya gitu jadi pasti company berusaha terutama di bagian performance management nih orang-orang di bagian performance management itu akan memikirkan nih ketika karyawannya itu achieve targetnya mencapai goalnya mereka tuh harus dikasih apa harus dikasih reward apa sih gitu kan nah ketika kita sudah dapet reward yang sesuai dengan kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita keluarkan otomatis mereka akan karyawan itu akan lebih semangat lagi nih untuk mencapai goalnya di tahun-tahun berikutnya kayak wih gue dapet ini gitu kan tahun depan bisa dapet apa lagi ya kayak gitu pasti akan lebih semangat lagi gitu nah mungkin kalau teman-teman belum kebayang reward yang bisa jadi dikasih ke karyawan ketika reward ini adalah bisa jadi gajinya naik atau bonusan bonus akhir tahun masih sering denger deh apalagi pasti ada gosip-gosip ya kalau di Astra itu bonus akhir tahunnya gede gitu kan nah itulah itu semua bisa didapet sesuai dengan hasil performance teman-teman nih selama satu tahun gitu kan satu tahun bekerja setelah direview berkali-kali oh setelah direview dia membaik loh gitu kan lebih baik nih nah itu bisa jadi dikasih bonus dan perhitungan bonusnya berbeda-beda sesuai dengan pencapaiannya jadi juga ada vacation gitu kan liburan liburan kemana gitu atau dibuat karyawan ini terlibat dengan salah satu proyek yang spesial proyek besar gitu ya proyek yang membanggakan perusahaan banget dilibatkan anak ini bangga dong gitu kan ataupun public recognition award privilege dia dikasih spesial oh kamu karena jadi tim terbaik kamu dianggap sebagai talent kalau di fifth group tuh ada kayak gitu karyawan-karyawan teladan itu dia punya titlenya dia itu talent oh itu mah talent gitu kan itu artinya karyawan terbaik kayak gitu atau awarding disini juga kita ada awarding namanya team convention jadi di fifth group tuh ada awarding setiap tahun kita akan ada awarding jadi ada asara gede kayak kayak Emmy Award gitu-gitulah nanti yang the best branch itu akan dipanggil kayak the best leader itu akan dipanggil ke depan dikasih piala dikasih penghargaan dikasih bonus-bonus apalah kayak gitu itu juga ada company-wide acknowledge jadi setelah karyawan ataupun seseorang dalam organisasi itu kita minta untuk bekerja gitu ya menjalankan planning menjalankan activity-nya sesuai dengan goal yang sudah ditetapkan bersama setelah mereka achieve goal-nya pastinya kita harus memberikan reward gampangnya kayak anak kecil kalau udah dijanjiin oke kamu kalau juara satu mama kasih sepeda ya kayak gitu lah pasti itu akan lebih memicu mereka untuk mencapai goal tersebut tapi kalau punya goal tapi gak ada pemicunya gitu ya apa yang mau didapet setelah dapet goal yaudah terus kenapa gitu nah itu gak akan membuat orang akan mencapai goal gitu gitu jadi pemicu semangatnya adalah reward juga salah satunya kayak gitu sampai disini mungkin ada yang mau ditanya teman-teman sebelum pada molor saya mau nanya oh boleh gimana Ari tadi Kak Stephanie bilang itu dari sisi perusahaannya kalau misalkan menghadapi karyawannya memenuhi kayak performance managementnya gimana kalau misalkan kitanya posisi kita sebagai karyawan tapi kita gak puas sama perusahaan kita dengan kinerja yang udah kita kasih effort yang udah kita kasih kita menyikapinya gimana kalau sisi dari kita sebagai karyawan gitu itu sih oke thank you Ari case-nya adalah kalau gimana kita sebagai karyawan ketika diperlakukan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mungkin ekspektasi kita lebih tinggi gitu ya dan yang kita dapetin nah itu sebenarnya ada ada fungsinya disini coaching and counseling gitu ya ketika review tidak hanya dari segi leader ataupun atasan kita gitu ya yang mengevaluasi diri kita tapi kita juga bisa memberikan masukan kepada leader kita leader kita pun akan bertanya nih jadi dua pihak kayak tadi aku bilang kan kita harus terbuka juga dan harus ada timbal balik nih antar kedua orang ini gitu ya antara leader dengan team team dengan leadernya nah ketika misalnya di akhir tahun 2021 kemarin aku merasa aku gak puas nih dengan reward yang aku terima gitu ya kok barusan aku kecil sih cuma segini padahal aku kerja udah bagus banget pencapaian aku lebih dari 100% gitu ya harusnya aku bisa dapet lebih dari ini aku akan ngomong ketika coaching and counseling ini sama bos aku gitu kan bapak inspektasinya sampai mana ya inspektasi saya segini stef gini gini oh saya sudah sampai segini kok kurang saya dimana ya karyawan berhak untuk bertanya seperti itu berhak kekurangannya dimana pak bagian mana yang bisa saya improve lagi gitu ya ketika bos menyatakan oh kamu kurangnya disini disini artinya itu teman-teman yang menyebabkan kenapa teman-teman gak mendapatkan reward yang teman-teman harapkan karena ternyata masih ada kurang-kurangnya nih tapi kalau misalnya udah sebenarnya kamu udah bagus sih gini gini artinya sebenarnya udah gak ada yang kurang gitu kan itu kita boleh ngomong pak saya kemarin dengan pencapaian seperti ini dan bapak bilang juga sudah tidak ada yang perlu saya kembangkan lagi sudah cukup baik saya rasa untuk yang kemarin itu mungkin perhitungannya kurang tepat misalnya gitu atau gimana itu boleh diutarakan jadi harus ada komunikasi antara dua pihak gitu ya kalau memang ada yang tidak kita tidak kita terima gitu ya boleh dibicarakan pasti bos kita atau leader di setiap organisasi itu bisa menyampaikan kenapa kamu bisa dapatnya kayak gitu kenapa kamu gak mencapai ekspektasi kamu itu karena kamu masih ada kurangnya pasti gitu karena setiap reward dan lain-lain itu pasti ada itu hitungan ya teman-teman gak mungkin tiba-tiba dia subjektif kayak ah orang ini mah rengan nanya A orang ini pasti nanya B gak mungkin di kampus aja ada nilai nilai UTS nilai UAS yang nantinya akan di convert gitu kan kamu dapat order dan lain sebagainya itu pasti ada range nilainya sama kayak gitu bisa jadi kamu range-nya masih disini belum bisa nyampe kesini kalau kamu nyampe kesini harus gimana-gimana gitu setiap leader di setiap organisasi itu pasti harus bisa menjelaskan itu kalau belum dia sudah gagal menjadi leader kayak gitu nah kapan kita bisa menyampaikannya nah forumnya biasanya ketika kita review bareng-bareng gitu kalau di fifth group namanya ketika co and co sebutannya coaching and counseling ya kita punya waktu coaching and counseling satu tahun itu dua kali ketika pdf tadi performance of open feedback nah pertanyaannya kita kan ini bos kita sendiri boleh kasih co and co di luar waktu itu sebenarnya boleh banget gitu ya kalau misalnya teman-teman udah gak tahan gitu ya kayak gak tahan nih dia perlakukan kayak gini pengen co and co lebih duluan itu boleh dikomunikasikan aja intinya balik lagi tadi harus open communication gitu jadi aku pun sendiri pribadi pernah merasa seperti itu gitu ya ketika aku sudah melakukan yang terbaik tapi ternyata di waktu yang aku terima itu tidak sesuai aku juga pernah merasa seperti itu dan akhirnya aku minta co and co pak mohon maaf saya boleh co and co gak ya aku bilang kayak gitu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu kan mau berdiskusi gitu kan oh boleh bosnya juga sangat welcome gitu kan mau kapan jadwalin waktu kita co and co lalu saya sampaikan dan ternyata ada ekspektasi dari atasannya dia punya atasan gitu ya jadi dari GM nya Stephanie tuh masih kurang begini gitu oh artinya kalau menurut kita kita udah bagus bulan tentu menurut orang lain tuh itu udah gitu loh pasti kenapa kamu gak mencapai maksimal karena masih ada kurangnya gitu nah disampaikan lah oleh bos aku oh kayak gitu oke pak jadi kamu udah tau oh setahun sebulan 6 bulan ke depan tuh aku harus memperbaiki gimana oh gitu oke baik pak nanti akan saya perbaiki lagi lebih baik lagi gitu jadi aku juga pernah melewati fase itu dan seperti itu sih caranya gitu Arya mungkin sudah menjawab oke makasih ya kak ya yang lain ada lagi silahkan kalau mau ditanyakan mantan dari goal kemudian monitoring reviewing rewarding tidak ada oke kalau gak ada kita lanjut lagi nah itu tadi kalau untuk yang kita-kita ya di kantoran ya kayak aku gitu contohnya nah sekarang kalau untuk orang yang capacity based job tadi misalnya yang di lapangan itu berbeda nih tapi tetap sama ya flownya tetap sama dari planning monitoring reviewing rewarding bedanya kalau di yang tadi planningnya itu kan bisa kita planning bareng-bareng nih aku sama boss aku ngobrol bareng kira-kira kita akan menjaga berapa project ke depan sebagainya karena itu gak bisa ditentuin cepihak aja tapi kalau misalnya orang-orang lapangan itu biasanya mereka KPI dan target sudah ditentukan kayak kita ngobrol kemarin dengan KPI dan target harus ditentukan di awal nah itu harus sudah ditentukan pasti sales kamu gak mungkin bisa bernegosiasi dengan dia kamu bulan ini mau jualin berapa nanti dia nego bu saya jualin 5 aja boleh gak gak mungkin kayak gitu kita masih udah hitung atas kita membayar dia dia itu harus bikin harus jualan sebanyak 10 unit kita pasti udah hitung di awal kayak gitu nah reviewnya itu biasanya monitoringnya itu biasanya lebih rutin lebih bisa harian mingguan gitu ya gak sampai 6 bulan lah terlalu lama gitu kan karena ketika sales ini dari bulan ke bulannya dia tidak mencapai tidak mencapai kalau kita rugi gitu kan jadi kalau pada lapangan yang targetnya sudah ada sudah jelas nih targetnya tuh udah bulat banget 10 jualan 10 baju per bulan itu gue udah jelaskan setiap bulan kita bisa review dia gitu berbeda yang tadi kenapa tadi yang di kantoran itu kenapa kak tadi 6 bulan ini kok cuma 1 bulan kenapa yang tadi 6 bulan sebulan sekali juga karena kalau yang tadi bisa jadi proyek aku nih tadi kan proyeknya itu baru goal di September gitu kan per bulan itu ya bukan target tapi lebih ke arah timeline gitu kan timeline nya progress nya gimana target utamanya di bulan September nanti gitu kalau di review per bulan sama aja bohong pasti kan cuma nanyain progress doang gitu kan kita gak bisa mereview orang ini oh kamu gak nyampe nih kenapa gak nyampe gak bisa kayak gitu gitu kan lebih ke arah nanyain progress tapi kalau ini kamu bisa nih di akhir bulan dia pencapaiannya cuma 5 jualannya kita bisa review kamu kenapa jualan cuma 5 gitu kan jadi males atau gimana itu kita bisa kasih teguran kayak gitu nah jadi ada evaluasi bulanan nih atas pencapaian KPI dan targetnya kemudian tadi kayak aku bilang setelah dievaluasi di akhir setelah die review dievaluasi itu ada reward juga nih ketika dia mencapai gitu ya dari hasil evaluasi dia mencapai target jualannya kita akan hasil reward tapi kalau gak nyampe ya kita akan kasih punishment juga gitu jadi kalau untuk field people itu lebih berbeda apa namanya performance managementnya itu lebih berbeda cycle-nya sama metodenya sama dari planning monitoring review rewarding sama tapi treatmentnya berbeda perlakuan cara planning cara monitoring cara review cara rewardingnya pun berbeda gitu ini salah satu contoh regulasi evaluasi untuk sales di 5th group aku kasih salah satu contoh aja ini untuk salah satu yang memiliki masa kerja lebih dari 1 bulan akan disertakan dalam masa evaluasi gitu lebih dari 3 bulan evaluasi mengacu pada ketentuan berikut nih evaluasi per bulan jika si sales ini tidak menghasilkan booking sama sekali dalam 1 bulan penuh maka akan dilakukan terminasi terminasi itu artinya akan dirumahkan akan asarnya sorry to say dipecat jadi di job ini dia itu punya target 12 jualannya harus 12 dalam 1 bulan ketika dia sudah bekerja lebih dari 1 bulan kalau dia belum 1 bulan ya wajar ya belum dapat wajar tapi bisa jadi dia baru kerja 10 hari gitu kan belum dapat booking gak apa-apa belum dapat jualan tapi kalau dia udah lebih dari 1 bulan gitu kan udah 3 bulan nih kerjanya eh bulan itu dia gak jualan sama sekali di aturan kita kita udah buat kita udah statement kan disini kalau dia gak mencapai 0 jualannya 0 itu akan diterminat gitu akan diberhentikan kemudian ada juga evaluasi per 3 bulan itu tadi yang evaluasi per bulannya kalau dia 0 kan nah gimana kalau dia gak nyampe nih gak nyampe ke targetnya targetnya tadi 12 dia cuma dapat 10 8 7 nah itu ada evaluasinya juga evaluasi bulanan atas performance bulan Januari sampai Maret gitu ya di bulan April kita akan lakukan evaluasi bagaimana nih average bookingnya jadi di rata-rata booking dari Januari sampai Maret oh nyampe misalnya 10 10 itu berapa persen lah gitu kan nah disini regulasinya dalam rata-rata 3 bulan kerja dia achievementnya di bawah 75% dari targetnya maka dia akan di terminate gitu jadi dia evaluasi juga per 3 bulan per 1 bulan jadi lebih ketat ya evaluasinya ya dan lebih bisa kita atur nih straight gitu ya kalau misalnya dia nyampe kenapa kalau gak nyampe kenapa gitu itu bisa kita bisa kita regulasikan kemudian ini ketika dia tidak mencapai kalau mencapai gimana nah jadi gini setiap sales ataupun field people di di setiap perusahaan itu ketika dia punya target ketika dia nyampe 12 tadi targetnya booking dia 12 yaudah dia akan dapet gaji yang sesuai tapi ketika dia mencapai bisa jualan 13, 14, 15 dan seterusnya itu dia pasti akan dapet bonus atau insentif biasa namanya jadi dapet insentif nah itu ada hitungannya kalau dia booking berhasil jualan 13 pengalinya berapa oh 1 unit dikali 15 ribu misalnya dikali 50 ribu dikali 100 ribu itu ada hitungannya masing-masing jadi gitu ketika dia lebih akan dapet reward kalau di bahasanya orang jualan itu insentif tambahan bonus tambahan kalau dia gak mencapai itu akan dapet punishment itu perbedaan performance management di back office yang di di kantoran dengan yang di field gitu bedanya kayak gitu oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanya hari ini mungkin agak lebih berat ya daripada organization development karena masih lebih basic kalau ini kan udah lebih banyak ke teori-teorinya dan lebih konsep lebih apa ya lebih lebih tactical lah lebih dalam nih setelah organisasi oke kalau ada belum ada yang menanya nanti kalau ada yang menanya langsung aja ya langsung dipotong gak apa-apa kalau belum ada yang menanya aku lanjut lagi kalau teman-teman mungkin sering bingung ya sering denger kalau misalnya nyari tentang performance di google di mana-mana gitu ya ada performance management ada performance appraisal beda gak sih itu sama gak sih kak performance management sama performance appraisal jadi itu dua hal yang berbeda ya performance management dan performance appraisal kalau performance management itu kita lakukan itu secara rutin dan terus menerus gitu ya dan itu adalah evaluasi yang kita lakukan sekarang tujuannya untuk kita rencanakan nih tahun depan lebih baik gimana sekarang kita begini kurangnya begini harusnya nanti lebih baiknya gimana itu performance management dimanage performance-nya gitu ya sehingga harapannya bisa lebih tinggi lagi nih bisa naik kayak grafik disini nih gitu ya itu performance management gitu jadi interaksi antara kita dengan supervisor ataupun leader kita kita bertektokan dalam satu tahun itu memanage performance kita masing-masing entah performance kita performance team maupun performance leadernya itu dievaluasi bareng-bareng kurangnya dimana sudah bagusnya dimana harusnya bagaimana cara memperbaikinya gimana supaya bisa lebih meningkat lagi performance-nya kalau performance appraisal itu penilaian aja penilaian satu kali gitu akhir tahun kita akan dimilai nilai kita A contoh nilai kalian nilai kuliah nilai kamu A nilai 90 udah itu belum memperbaikinya jadi cuma dinilai aja atas performance kemarin udah gak ada action lebih lanjutnya gak ada gitu itu bedanya nah tadi kalau disini disini di bagian rewarding tadi kan aku bilang oh untuk karyawan-karyawan yang bagus itu kita akan kasih reward kalau yang jelek nanti gak dapet reward itu bagaimana cara menilainya dia bagus atau jeleknya pakai namanya performance appraisal jadi di setiap akhir tahun di masa rewarding ini itu akan dilakukan namanya performance appraisal gitu di fifth group pun fifth group sendiri itu performance appraisal atau kita sebut PA itu dilakukan PA gitu ya setiap satu tahun sekali masa-masanya di bulan-bulan Oktober sampai November ini kenapa gak di Desember nanti karena proses di sebuah perusahaan itu panjang apalagi perusahaan yang sudah cukup besar seperti Astra ini performance appraisal itu prosesnya panjang nah prosesnya apa aku akan jelasin juga di belakang nah ini ya tadi ya perbedaan antara performance appraisal dengan performance management tadi kalau appraisal itu lebih praktis sifatnya top down gitu ya bukan diskusi langsung dinilai kamu nilainya gimana gitu kan beda kalau performance management tadi dilakukan diskusi kita akan teknokan bareng kita isi bareng tuh form-form tadi strong point expectation itu isi bareng terus mengoreksi kinerja yang telah lalu kalau performance management mempersiapkan kinerja di masa depan akan seperti apa nah perusahaan itu dilakukan pada waktu tertentu 3 atau 6 bulan terus hingga 2 kali dan setahun beda-beda kalau performance management itu bisa kapanpun bahkan mingguan bedanya kalau di fifth group performance management itu 6 bulan sekali kalau performance perusahaan itu 1 tahun sekali kemudian appraisal itu untuk menentuin ranking teman-teman rankingnya ada di mana sih di kelasnya biasa ada juara 1 juara 2 nah itu untuk ranking kalau performance management gak ada rankingnya gak ketahuan rankingnya dimana gitu kemudian kalau performance appraisal penilaian keseluruhan performa kuantitatif individual gitu kan sendiri-sendiri beda-beda kepada tiap orang pengaruh insentif dan kompensasi biasanya dilakukan oleh tim HRB kalau performance management dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun penilaian pada bidang kerja tertentu kualitatif gitu ya jadi sesuai dengan hasil diskusi aja gitu dia gak terlalu terukur kemudian tidak dipanggung oleh kompensasi biasanya dilakukan oleh tim divisi dan dipandung oleh atas kantin nah ini dia performance appraisal itu bisa macem-macem metodenya jadi metodenya banyak yang digunakan sama setiap perusahaan ada management by objective jadi secara objektif dari manajemen atau 360 derajat gitu ya kalau teman-teman sering denger pastilah di kampus-kampus oh kita kalau nyari tahu feedback nyari tahu survey harus 360 derajat dari diri kita sendiri dari rekan peers rekanan setara dari atasan maupun dari bawahan jadi 360 derajat benar-benar ini kita atas bawah kanan kiri kita sendiri gimana itu 360 derajat nah itu yang dipakai di fifth group ada pakai assessment center method gitu ya atau pakai behaviorally and correcting scales jadi ini ada scalenya yang dipakai kemudian ada psychological appraisal ada human resource accounting method kalau ini terkait dengan biaya jadi terkait biaya berapa yang bisa orang itu hasilkan berapa yang kita keluarkan dan lain sebagainya lebih ke uang kalau human resource accounting method jadi metodenya macam-macam saya ajarin juga di internet banyak intinya yang dipakai sama field group itu 360 derajat nah tadi kenapa aku bilang kalau di field group itu biasanya masa PA-nya itu dari oktober sampai november bahkan sampai desember kenapa gak di desember kak karena ini dia 360 derajat jadi oktober start itu kita diminta untuk self-oppressal jadi performance oppressal atas diri saya sendiri itu seperti apa penilaiannya itu kita akan isi itu nilai kamu kalau nilai yang secara KPA pasti udah muncul ya karena kan itu hitung-hitungan tapi yang kayak aku itu sudah bekerja sama dengan tim itu sangat kuat misalnya kayak gitu nah itu aku isi itu oh nilai aku 1-5 menurut aku aku 5 kenapa ada kotak remaks yang harus kita isi karena aku sudah bisa membantu teman aku gini-gini apakah kamu sudah berpartisip aktif di field group misalnya aku jawab 5 kenapa karena aku mengikuti panitia ini panitia ini panitia ini aku juga berkontribusi dalam lomba ini event ini jadi ada evidence yang harus kita berikan setelah itu next nextnya misalnya tadi masa mengisi itu 1-2 minggu nextnya peers kita yang mengisi jadi teman-teman sekitar kita akan mengisi ini kamu coba nilai atas teman-teman gimana gitu kan nah baru nanti kalau punya tim ya tim bawahnya kalau gak punya yaudah atasannya atasannya akan ngecek setelah hasil itu keluar biasanya itu akan dikomitekan dengan bapak ibu yang lebih tinggi lagi nih level jabatannya akan dikomitekan apakah ini sudah valid atau belum bagaimana hasilnya itu akan dikomitekan satu persatu setiap orang kayak gitu jadi intinya akan dinilai performance setiap orang melalui performance appraisal dan metodenya macam-macam disini ada 6 dan yang digunakan di feed group itu adalah 360 derajat feedback nah gunanya sebenarnya apa gunanya adalah kita perlu meng-capture siapa orang yang paling berkontribusi gitu ya paling apa ya paling baiklah kinerjanya gitu untuk kita apresiasi itu dia yang enggak pun gimana jangan sedih ada rankingnya ada hitungannya masing-masing nah ini 1-5 dapet apa ranking 6-10 dapet apa itu pasti udah diperhitungkan juga kayak gitu kenapa ini perlu dilakukan karena ini untuk memboosting productivity dan juga meng-improve output mereka kalau orang gak dinilai dia gak tahu dia itu kerjanya udah bagus belum dia itu segini udah cukup apa belum segini itu masih sangat kurang loh gak berkontribusi untuk kok tim sama sekali jadi itu perlu dinilai kayak gitu nah makanya disini dilakukan penilaian ini sehingga di akhir tahun untuk setiap bonus akhir tahun di terima dari seluruh karyawan Astra gak cuma di Vibro itu berdasarkan hasil PA-nya nilai PA-nya berapa nilainya bagus apa enggak tergolong apa nih A, B B, S kalau disini baik sekali B, S atau apa kalau nilai dia bagus maka nanti pengalinya berapa kalau nilainya kurang pengalinya berapa beda-beda nah itulah reward yang diberikan yang sudah pasti diberikan oleh Astra Group terhadap seluruh anak perusahaannya itu seperti itu di luar itu lain-lainnya misalnya reward jalan-jalan lain sebagainya itu masing-masing company beda-beda yang pasti untuk bonus akhir tahunnya itu berdasarkan dengan PA-nya masing-masing seperti itu oke mungkin materi aku hari ini itu aja sampai disini mungkin ada-mah ada yang mau ditanyain ada yang bingung enggak ngerti ada yang mau ditanyain boleh silahkan ya ini tanyanya enggak perlu Astra P kan atau mau Astra P juga boleh deh ada satu karena aku dari tadi belum melelang Astra P hari ini silahkan kalau ada yang mau tanya 20 ribu lagi seperti minggu lalu satu orang aja minggu ini enggak ada 3 2 1 enggak ada oke 20 ribu enggak ada uang 20 ribu yaudah artinya berarti semuanya udah paham kalau udah paham berarti seperti biasa aku yang kasih PR ini juga kemarin kayaknya ada beberapa yang belum ngerjain boleh dibantu di posting kalian hari ini belajar apa aja supaya aku tahu nih kalian nangkep apa enggak sih sebenarnya dan tadi udah ngoceh panjang kali lebar satu-satang jam kalian nangkep apa enggak kemudian mungkin bisa jadi juga buat perbaikan buat aku kalau kemarin mungkin pada masa positif thank you inputannya cuma boleh dikasih juga kritik dan sarannya apa atau kalau memang sudah baik boleh juga disampaikan jadi aku tahu feedbacknya buat ke depan kelasnya gimana itu aja mungkin kemarin mungkin buat yang belum nanti aku rekap masih ke Paranal ya untuk yang pertemuan pertama yang belum ngerjain tuh guys iya nanti di rekap ya nanti sebagai komponen pilihan juga siap materinya aku share dulu di chat gak ada yang nanya nih beneran baru satu yang nanya oke oke kalau gitu ini untuk materi performance managementnya sama post activity dari training hari ini dari kelas hari ini udah aku share di kolom chat semoga udah pada terima ya mungkin itu aja kelas dari aku hari ini terima kasih banyak teman-teman atas waktunya partisipasinya semangat terus walaupun kelasnya selalu malem karena Stephanie baris bisanya malam mohon maaf juga kalau misalnya ada yang kalian gak ngerti ada yang kalian bingung tapi udah males nanya karena udah malem gak apa-apa nanti tinggal japri aja ya gitu tinggal japri aja tinggal tanya aja boleh lewat instagram mau lewat WA mau lewat email mau lewat linkin terserah gitu oke sekian teman-teman semangat terus jaga kesehatannya terus dimanapun teman-teman berada terima kasih banyak tetap produktif ya teman-teman thank you makasih Pak Rono saya kembalikan ke Pak Rono oke terima kasih Stephanie gak ada pertanyaan ya ini ya gak ada pertanyaan sama sekali atau memang gak ini ya gak ada ya oke mungkin satu ya saya mungkin ada satu tanya gitu ya mungkin satu dua menit ya karena banyak sekali memang ada beberapa ya pembimbingan saya itu memang sangat tertarik di performance management yang gak tau dulu Stephanie itu tugas akhirnya apa ya nah ini tugas akhirnya tentang performance management ya tentang performance management dan salah satunya tadi yang BERS gitu ya metode BARS yang memang dipakai gitu lah nah saya ingin mungkin mau tanya ya bisa sharing di Astra sendiri itu makanya apa itu ya apa kombinasi dari beberapa itu gitu atau memang memang apa namanya bagaimana bagaimana menentuk mungkin gak menentukan kriteria atau gimana seperti itu mungkin bisa sharing gitu Steph oke boleh Pak Ronald terima kasih Pak kalau di Astra sendiri sebenarnya yang utama dipakai tadi ya sih 360 derajat feedback itu yang masih utama dipakai nah cuma pertanyaan dalam feedback-feedback itu gimana nah kalau dari kita itu kita itu yang pertama itu dari segi KPI-nya jadi dari nilai KPI-nya berapa itu udah pasti lah itu udah formulasi yang gak bisa kita edit-edit juga gitu udah ada hitungannya jadi pas kita mau ngisi si performance appraisal itu udah muncul tuh nilai KPI kita 90% misalnya gitu atau 100% nah di bawahnya yang akan kita isi itu adalah terkait dengan apa namanya nih kita punya core value jadi kita punya core value itu value perusahaan adalah TAM Teamwork Excellence Achieving Moving Forward nah bagaimana itu diimplementasikan di kehidupan perusahaan jadi dinilainya dua sisi kalau tadi nilai itu ya dari segi pekerjaannya dan satu lagi di sisi bagaimana kita sebagai karyawan berkontribusi di perusahaan dengan teman-teman sekerja kita gitu ya jadi ada kualitatif dan ada kuantitatifnya tapi kualitatifnya ini dikuantitatifkan juga gitu nah tadi misalnya teamwork teamwork itu dijabarin nih ada beberapa poin misalnya yang pertama teamwork itu berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan perusahaan seperti itu nah itu nilainya berapa terus ada poin lain ada poin lainnya lagi itu teamwork aja udah tiga nah itu kita mesti isi semuanya nilai atas si poin satunya berapa kemudian evidence-nya apa nah kemudian ada excellence ada lagi tuh anak-anaknya achieving sampai dengan moving forward nah itu diisi kemudian setelah diisi next-nya itu akan divalidasi sama masing-masing leader dan juga peers-nya jadi dari poin-poin itu peers-nya juga akan misi oh misalnya aku bilang teamwork aku bagus ternyata temen aku bilang teamworknya jelek banget gitu akan divalidasi ulang dikawinin nih datanya kemudian nanti dari leader juga akan mevalidasi tuh isi-isi setiap teamnya nah setelah itu akan keluar hasil akhirnya nih misalnya nilainya atas orang ini nah kita juga ada adjustment dari manajemen juga bagaimana manajemen melihat anak-anak ini gitu entah dari GM-nya entah dari direkturnya karena makanya kenapa prosesnya panjang karena dikondikannya sampai direktur jadi setiap direktur itu akan melihat secara ditelanjangkan nilainya setiap orang gitu nah direktur sendiri itu kan ada pegangannya masing-masing ada direktur HC jadi satu direktur itu bisa pegang beberapa fungsi direktur HC marketing nanti atas orang-orang HC-nya ini dia akan lihat per orangnya itu seperti apa dari nilai-nilai tadi kalau dia merasa saya pernah ngobrol sama orang ini gak kayak gitu nah ada adjustment lagi pak gitu tapi kalau secara metode yang digunakan kurang lebih seperti itu untuk penilaian kinerjanya lebih ke KPI achievement KPI satunya lagi ke value company-nya ke si TAM tadi team work achieving excellence love and follow gitu sih pak oke 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 terima kasih jadi ini mungkin bisa menjadi tambahan informasi ya di Astra seperti itu kalau boleh tahu nih rahasia atau enggak kalau di Astra itu kalau bonus itu sekitar berapa minimal berapa ini gak mendapat uang ya minimal berapa sampai berapa kali gaji gitu jadi sebenarnya bonus itu tuh beda-beda sih jadi dia itu pengaliannya itu berasakan seberapa besar keuntungan dari perusahaan itu sendiri nah jadi dari keuntungan itu sama dikalikan dengan performance kita beda-beda mungkin kalau di feed group bocorannya yang aku tahu sih dari berapa sampai berapanya itu bisa dua kali bahkan sampai sepuluh kali gitu pak sampai sepuluh kali ya karena memang ini kan bisnisnya financial jadi kita juga menguangnya uang gitu kan yang profitnya juga cukup tinggi nih di group Astra mungkin lebih gedenya lagi pertambangan itu pasti lebih gede pertambang ya mungkin kalau manufaktur yang lain-lainnya agak kecil tapi ya kayak gitu lah jadi bisa kalau lagi surut-surutnya mungkin dua kali sampai empat kali tapi bisa juga kalau lagi makmur-makmurnya sampai sepuluh kali sampai sepuluh kali itu di level kita gak tahu kalau di level atas lebih besar lagi bisa lebih besar pengalinya lebih besar kaliannya juga gitu kan gitu pak oke terima kasih Stephanie jadi siapa tahu ada yang mau bergabung juga di ini kamu itu ada ada alumni juga ya yang Kevin Reinhardt juga di Astra ya Kevin Reinhardt iya tapi barusan ya barusan iya baru training 6 bulan dia mau banyak sih kalau alumni aku yang disini disini di tempat aku ini ada Julian Gary kalau Bapak tahu angkatan aku ada 2014 ada Duiki banyak-banyak di mana-mana Bobi Bobi Kevin Shearer di AHM itu AHM TI 2014 tersebar deh kalau anak Atma itu banyak berarti maksudnya kalau ini kan masuk Astra besar karena banyak kakak-kakak yang ada di sana kan gitu ya betul nah ini networking juga itu Psikologi Atma Jaya nah Psikologi Atma Jaya nah ini mungkin nanti adik-adik semua bisa inilah begitu juga nanti kalau ada kelasnya juga gitu kan jadi saling mutual oke terima kasih mungkin untuk terakhir open camp ya untuk dokumentasi ya ini supaya saya juga bisa absensi absen gitu ya apa presensi silahkan untuk open camp ayo yang gak open camp gak di absen koronol silahkan nah oke kiri oke timotius oke oke saya hitung ya raise hand apa ngera raise hand salah pencet oke ya satu ini cuma satu alaman aja satu dua tiga oke terima kasih semuanya gitu ya jadi sebagai informasi untuk next lecture atau next nextnya kapan ya stephani sama aku tuh kayaknya november november ya karena ini lagi ujian mulai ujian tuh hari ini oh hari ini hari ini mulai ujian gitu ya jadi hari pertama gitu ya jadi mungkin nanti dua kali lagi ya step ya dua kali lagi nanti topiknya nanti menyusul ya nanti terkait dengan oke sekali lagi terima kasih atas sharingnya ke adik-adik mahasiswa sekalian semoga informasi yang ada dalam dunia industri dunia kerja dapat membuat adik-adik tidak hanya teori di kelas tapi juga ngerti oh di dunia industri itu seperti ini loh oke terima kasih ya sekali lagi selamat malam semuanya ya oke terima kasih semuanya jangan lupa PR-nya ya ya jangan lupa PR-nya ya terima kasih terima kasih kak terima kasih pak bersama terima kasih kak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih kak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak